Menikmati sensasi sauna tradisional lehang untuk kebugaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadiah Balat, jumpa lagi dengan saya Den Jaya di Info Burinyai. Sebelum dilanjut silahkan di subscribe dulu channel ini agar Wadiah Balat senantiasa mendapatkan update terbaru dari kami. Dan jangan lupa like, share, serta komentar. Wadiah Balat Info Burinyai, sauna menjadi satu perawatan kesehatan dan kecantikan yang digandrungi kaum hawa. Tak perlu melakukan aktivitas berat, cara ini sangat baik untuk membakar lemak tubuh yang ada. Lahang tradisional, merupakan pengobatan layaknya sauna, yang memanfaatkan uap kukusan rempah-rempah lokal khas Jawa Barat. Berbeda dengan sauna pada umumnya, yang dilakukan di ruangan besar, lahang hanya dilakukan di dalam kotak berukuran 1,5 x 1,5 meter. Di atas kotak tersebut, terdapat sebuah lingkaran berlubang yang dimanfaatkan untuk menyembulkan kepala. Kotak tersebut akhirnya akan dialiri oleh uap rempah-rempah yang sudah disediakan. Menurut operator dapur lahang, Ndang Sobandi, beberapa bahan untuk ngalahang, bahan-bahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam panci dan direbus menggunakan air. Setelah direbus, uap air hasil rebusan tersebut disalurkan melalui pipa yang digunakan untuk mandi uap. Sedangkan rempah-rempah tersebut adalah seperti daun salam, daun honje, daun pandan, kayu manis, dan lain-lainnya. Contohnya seperti sereh wangi, ada honje. Bisa diangkat, Ndang Sobandi? Ya, ini contohnya seperti ini. Ini sereh wangi, ini honje, ini daun pandan, ini daun sereh, ini ada juga kayu manis, daun salam yang sudah kering, dan yang lainnya. Nah, nanti habis dari sini masuk kemana ini? Oh, habis ini masuknya ke sini, Pak. Jadi, seperti ini ya? Ya, dipukus. Ya, ini yang sudah dipakai, ini jadi warnanya sudah pudar. Salah satu pemilik rumah terapi lahang tradisional, di jalan Cisondari Desa Cisondari, kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, adalah Yayan Nuriana, yang akrab di Sapa Uwayayan. Dalam wawancaranya bersama Info Burin Yai, pada minggu 7 Agustus 2022, melalui operator dapur lahang, Ndang Sobandi, mengatakan, lahang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Lahang selain membuang racun, juga memperlancar aliran darah. Pemijatan dilakukan agar badan bisa lebih rileks, dan darah mengalir lebih lancar, karena biasanya penyakit muncul ketika aliran darah tersumbat. Di zaman modern seperti sekarang, lahang mulai langka alias sulit ditemui apalagi di perkotaan. Di beberapa kampung pun belum tentu masih dilestarikan, padahal lahang ini memiliki manfaat yang luar biasa bagi tubuh. Ndang sebagai operator dapur lahang mengatakan, terapi lahang mirip sauna. Bedanya lahang, memanfaatkan beberapa daun-daunan atau rempah-rempah seperti daun salam, serai wangi, daun pandan, daun cengkeh, daun sirih, kayu manis, dan lainnya. Semua rempah itu dimasukkan ke dalam rebusan air. Rumah terapi lahang milik Uwayayan ini, katanya sudah berjalan sejak 2012 dan memiliki 4 unit tempat lahang, buka mulai dari jam 8 waktu Indonesia Barat. Menurut dia, sudah banyak pasien yang datang, untuk terapi ke rumah lahang milik Uwayayan Pasir Jambu. Di antaranya dari kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, warga Kabupaten Bandung, dari Pemkap Bandung, misalnya, banyak yang datang kalangan pejabat, hingga anggota dewan. Alhamdulillah mereka mengaku, terapi lahang telah membantu keluhan sakit badan dan masuk angin, yang diderita menjadi ringan, bahkan sembuh, kat Andang. Nama lengkap saya, Andang Sofani. Di sini sebagai apa? Sebagai operator, sekaligus bisa tukang mejid. Di rumah lehang? Iya, di rumah lehang Uway. Kalau ini alamatnya apa? Di mana? Alamatnya di desa Jisonari, kecamatan Pasir Jamu, yang arah mau ke Gamu. Nah ini, sejak kapan ini, berdiri rumah lehang ini punya Uway? Itu dari sekitaran 2011-2012. Buka lehangnya itu Abah Uway. Rumah Uway ini mulai jam berapa nih? Oh, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Itu untuk jam bukanya ya? Iya. Nah di sini sudah ada tenaga ininya ada berapa? Oh, untuk sekarang mah ada lima orang. Ada lima orang ya? Nah ini, kalau pengunjung sendiri ini dari mana aja nih yang datang? Banyak, dari Bandung, dari sini juga banyak, dari luar kota juga ada pak. Nah ini, kalau untuk di lehang sendiri, manfaat atau kasihatnya apa aja ini bisa menjemputkan apa? Kasiatnya, utamanya untuk melancarkan peredaran darah. Apalagi yang suka kerja keluar malam, yang suka masuk angin itu bagus kalau di lehang. Jadi nggak perlu dikerok, bisa keluar dari pori-pori itu. Mengeluarkan keringat dan racun. Terus, kasihatnya apa aja ini? Selain tadi itu yang apa masuk angin atau ini? Buat membersihkan paru-paru juga bagus itu. Bagi yang suka merokok, ya kalau yang suka sakit mata itu digurah juga bagus. Caranya ini ada seperti ini. Jadi di ini ya, di uap gitu ya. Jadi uapnya sampai kena mata. Yang suka peluh, apalagi yang lagi demam itu bagus. Jadi masuk mungkin ya ke dalamnya? Iya, masuk ke dalam. Kalau suhu kepanasan itu bisa diatur. Kalau kedinginan bisa dinaikin. Kalau kepanasan bisa dikurangin. Nah untuk pengunjungnya tadi itu, itu dari berbagai kalangan kan? Iya. Dari mana aja biasanya? Dari... Termasuk PNS untuk gini ya? Termasuk PNS ya dari Kabupaten, Pemla juga. Dan di Prodek juga banyak. Jadi itu lebih ke ini ya? Pelanggannya, pelanggan tetap mungkin ya? Pelanggan nama, tetap. Oke. Ada yang mau disampaikan? Mungkin tak? Oh, untuk sekarang mah bisa saya contohin. Caranya seperti ini. Duduk gininya, ditutup. Nah ininya, atasnya ditutup kayak gini, seperti ini. Kalau sudah masuk seperti ini, nanti bisa kepalanya ditutupin lalu. Reporter Infoburinya, Lili Setia Dharma, berkesempatan mencoba untuk diterafi lehang tradisional, di jalan Cisondari, dan Alhamdulillah cukup nyaman dan enak, di badan terasa ringan. Bagi yang mau di lehang, silakan mencoba. Salah seorang warga Ciwide, Haji Indang, saat ditemui info Burinya di rumah lehang jalan Cisondari, ia mengaku penyakit pegal-pegal dan kegemukan. Yang dideritanya itu, mulai membaik setelah melakukan terapi lehang di tempat Uwayayan. Ketika badan mulai merasa tidak enak dengan tubuhnya, kemudian saya melakukan terapi lehang. Pokoknya banyak sekali manfaatnya bagi tubuh, termasuk dapat mengeluarkan racun dalam tubuh melalui keringat, kata Haji Indang. Setiap minggu, paling terat seminggu dua kali, kadang seminggu tiga kali, kadang setiap hari kalau lagi ada waktu. Kenapa? Untuk manfaat ke badan sendiri seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijenaskan, Pak? Ya, saya tidak tahu secara medisnya apa, tapi yang saya rasakan pertama, karena saya ini, badan saya ini obesitas ya, jadi perasaan lemaknya itu berkurang. Kemudian karena keringat keluar terus banyak, jadi merasakan peredaran darah itu lancar, jarang terjadi pegal-pegal atau sakit badan, karena merasakan peredaran darah ini lancar gitu ya. Untuk makan atau tidur sendiri gimana nih? Ada perbedaan nggak, Pak? Ke ini, ke apa, ke napsu makan gitu? Ya, memang kalau bilang itu, karena mungkin merasa sehat, jadi dan keringat keluar banyak, napsu makan bertambah. Tapi walaupun napsu makan bertambah, karena keringat keluar banyak, tidak merasakan risiko akibat makan banyak tersebut, terlalu berisiko lah. Terus, tidur ya, karena badan enak, pulas, nyenyak. Demikian dari kawasan Cisondari, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, liputan khusus Lilis Setia Dharma, Infoburinya yang terpercaya, melaporkan untuk dunia. Terima kasih telah menonton!